Misteri pagi menara dalam sarung suami tegak berdiri Yuk kita bongkar rahasia Sebelum kita mulai kajiannya, tetap berpikir positif Karena ini adalah kajian bagi pasangan halal ya Bismillahirrahmanirrahim Halil intisabu as-sabahi dalilun ala sihatik Ada sebuah pertanyaan Apakah ereksi di pagi hari itu menunjukkan kalau kamu itu sehat? Yuktabaru al-intisabu sabahan minal muasyiratil muhimma ala sihatil jensiyah Ereksi di pagi hari itu adalah sebuah indikator penting ya Dalam kesehatan seksual Dan itu juga membantu mendiagnosa Mendiagnosis sebagian masalah-masalah impotensi Jadi ketika menara suami atau rudal kak mimin itu di pagi harinya kok berdiri tegak Oh maka itu sudah jelas Tidak impotensi ya Dan juga ereksi di pagi hari itu menunjukkan ya Atau setelah bangun tidur Menunjukkan bahwasannya adanya darah disitu Sebuah petunjuk penting kalau darah itu berjalan ke rudal suami atau rudal kak mimin Jadinya sehat Jadi kokoh Jadi kuat Nantinya di dalam berhubungan atau bercinta Dan itu juga menunjukkan Kalau saraf-saraf atau otot-otot yang ada di sekitar rudal suami itu bekerja dengan baik Bekerja dengan bagus berfungsi dengan baik Maka dari itu kak maman atau kak mimin harus perhatikan nih Kalau misalnya menara dalam sarung suami atau rudal suami itu berdiri di pagi hari Waktu kak mimin harus bangga dan harus tersenyum Kenapa menunjukkan Kalau kak maman ini berarti sehat Rudalnya itu mantap Rudalnya itu bagus gitu Untuk nantinya bercinta dengan kak mimin Jadi kak mimin gak akan kecewa Maka sudah selayaknya bagi kak mimin disini untuk tersenyum Ngomong sama kak maman Kak maman rudalmu berdiri tuh Wah mantap berarti gitu ya Atau ya bisalah dipegang-pegang dibijat-bijat seperti itu Untuk sensasi yang luar biasa tentunya Untuk menghibur suami bisa Untuk menghibur kak mimin sendiri juga bisa Artinya bercanda lah bangun tidur Bercanda dengan suami Dan itu adalah sebuah kebahagiaan dan ibadah tentunya Ketika kak mimin bisa tersenyum Kak maman bisa tersenyum Dan bahagia dengan Rabahan dari istri dari kak mimin Itu adalah pahala yang luar biasa Begitu ya kak mimin kak maman Jadi itu menunjukkan Kalau rudal kak maman itu Sehat mantap Tokcer Nah kemudian Berapa lama sih waktu Ereksi itu biasanya Artinya rudal suami itu Ereksi itu biasanya berapa lama Muttatul intisobis sabahi Waktu ereksi rudal suami itu Itu kadang-kadang terjadi 3-5 kali ya Dalam sehari semalam itu Dan juga itu mungkin terjadi Sampai 30 detik ya 30 menit Dan kadang-kadang ada sebagian Laki-laki itu Yang ereksinya itu Sampai 2 jam Ketika tidur Tapi Bukan dalam keadaan terjaga Ketika tidur itu Dan kebanyakan Ereksi itu akan hilang Setelah bangun tidur Jadi beberapa menit Setelah bangun tidur itu Akan mati sendiri Artinya sudah Tidak tegang lagi Begitu Kebanyakan dari masyarakat Atau kebanyakan orang itu Beranggapan kalau Ereksi Ereksi rudal suami itu Adalah disebabkan Gara-gara gairah Seksual Tetapi Ereksi pagi Ini ereksi pagi Maksudnya ya Dalam sehari semalam itu ya Kebanyakan itu Kadang-kadang terjadi Otomatis Begitu saja Otomatis Itu menunjukkan Sehat berarti Dan itu terjadi Juga Tanpa adanya Gairah seksual Nah jadi Kalau Umpamanya Rudal Kak Maman nih ya Kok tiba-tiba Berdiri Begitu Nah itu Bukan berarti Kalau Kak Maman ini Sedang Ada dalam Gairah Seksual Tidak Tetapi Memang Itulah Yang baik ya Yang baik pada rudal suami itu Atau rudal seorang laki-laki Seorang cowok Itu ketika Kok gampang berdirinya Itu berarti Mantep itu Artinya Darah itu Lancar gitu loh Berjalannya Ke Rudal suami tersebut Sehingga Itu juga Yang akan menikmati Juga Kaum Hawa ya Teman-temannya Kak Mimin Ini tentunya Para istri Para wanita Itu juga akan Menikmati Ya karena Kalau gak hidup Buat apa Mending minta cerai Itu salah satu faktor Seorang istri Bisa minta cerai Kalau Rudal suaminya Gak hidup Tetapi Kalau pagi-pagi Kok menara Di dalam sarung Itu sudah berdiri Wah itu berarti Sudah aman Gitu ya Oke kita lanjut Kajiannya Nah kemudian Apa sih Manfaat penting Dari Ereksi pagi Ini ya Fawaidul intisobus Sobahi Manfaat Dari Ereksi pagi Itu adalah Min ahami Fawaidul intisobus Sobahi Mayali Manfaat yang Terpenting itu Ya Sebagai berikut Yang pertama Yusa'idul adalat Dilmelsa Filqadibi Adal istirha Ya Membantu Otot polos Di dalam Rudal suami Itu Rilek Biar Lebih Rilek Gitu ya Mimayas Mahu Bidadafu Kiddam Lilqadib Agar Peredaran Darah itu Itu juga Lancar Gitu loh Kepada Rudal suami Itu Yang kedua Yang kedua Menjaga Jaringan Rudal suami Agar tetap Lembut Dan Elastis Jadi Bisa Manjang Bisa pendek Elastis Gak Gak sulit Itu yang Kedua Yang ketiga Itu juga Menjaga Panjangnya Rudal Ketika Nantinya Ereksi Gitu Dan Juga Ereksi Dibagi hari Itu Dipandang Sebagai Indikator Yang digunakan Untuk Mendiagnosa Sebab Sebab Sebagian Orang Orang Atau Ya Rudal Yang gak mau hidup Artinya Yang Impotent Gitu loh Artinya Itu adalah Indikator Penting Kalau Orang Tersebut Itu Tidak Impotent Gitu Jadi Masih Sehat Masih Kuat Masih Tanyeng Dan Masih Jos Gitu Maka Harus Berbangga Disini Ketika Kak Maman Dan Kak Mimin Itu Di pagi hari Melihat Menara Kak Menara Kak Maman Itu Kok Berdiri Kak Mimin Dan Kak Maman Pun Juga Harus Bangga Ketika Melihat Sarung Itu Berdiri Menara Dalam Sarung Itu Berdiri Berarti Kak Maman Aman Dan Itu Yang Nantinya Akan Membuat Kak Mimin Semakin Cinta Kepada Kak Maman Kenapa Ya Dari Kehidupan Rudal Itulah Nantinya Akan Tumbuh Kehidupan Kehidupan Selanjutnya Yaitu Seorang Anak Dan Seterusnya Dan Seterusnya Dan Kehidupan Keharmonisan Di dalam Rumah Tangga Tentunya Ya Dalam Menghidupkan Hubungan Intim Di dalamnya Sehingga Menjadi Sakina Mawaddah Warahmah Itu adalah Harapan Selanjutnya Wallah Wa'alam Bisawab Semoga Bermanfaat Kita Insyaallah Akan Lanjut Di kajian Selanjutnya Tetap Berpikir Positif Karena Ini adalah Kajian Bagi Pasangan Yang Halal Subhanakallahumma Wabihamdika Ashwadu Anla ilaha Illa anta Astaghfiruka Wa atubi ilaih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.